Intro Preteli kekuatan Rasulgon FC, Barito Putra sasar Backhouse School Club milik Rafi Ahmad ini. Dikutip dari jurnal Garut, Barito Putra dirumorkan tengah mengincar Backhouse School Rasulgon FC, klub milik pesohor tanah air Rafi Ahmad. Sebelumnya, Barito Putra juga telah berhasil membacak pelatih Rasulgon FC Rahmat Darmawan di bursa transfer paru musim ini. Kepindahan Rahmat Darmawan tampaknya juga akan diikuti oleh anak asumnya di Rasulgon FC yang kini masuk radar Barito Putra tersebut. Usai menjadi runner-up Liga 2 dan berhasil promosi Liga 1 Indonesia, beberapa pemain Rasulgon FC menjadi incaran klub lain. Bahkan pelatih yang berhasil membawa Rasulgon FC bisa tampil di Liga 1 Indonesia untuk musim depan telah resmi menjadi karakter anyar Barito Putra. Sebelum Rahmat Darmawan memang digabarkan akan berlabuh ke Barito Putra setelah Liga 2 Indonesia berakhir. Benar saja, satu setelah laga final Liga 2 Indonesia, Rasulgon FC VS Persis Solo Rahmat Darmawan langsung diperkenalkan Barito Putra. Di bawah tangan dingin Rahmat Darmawan, Rasulgon FC menjelma menjadi penantang serius Liga 2 Indonesia. Klub Raffi Ahmad ini tidak diperhitungkan sebelumnya bakal sejauh ini melangkah hingga bisa menembus Liga 1 Indonesia. Kini kedalaman skuad Rasulgon FC akan kembali di Preteli Barito Putra dengan merekrut backhouse goal mereka, Alvin Tua Salamoni. Alvin Tua Salamoni sendiri didatangkan Rasulgon FC dari Madura United, jelang menghadapi babak 8 besar Liga 2. Meski didatangkan Rasulgon FC jelang berlangsungnya babak 8 besar Liga 2, Alvin Tua Salamoni langsung tampil impresif. Dari lima penampilannya saja, bersama Rasul FC, Alvin Tua Salamoni berhasil membukukan 3 gol. Catatan gol yang sangat luar biasa bagi seorang pemain yang berposisi sebagai back saya. Peluang Barito untuk mendatangkan Alvin cukup terbuka, karena sang pemain disebut memiliki hubungan cukup baik dengan Rahmat Darmawan. Terlebih buka sekali ini saja, mereka berdua bekerja sama, tetapi juga saat di Sriwijaya FC dan Madura United. Kedatangan Alfie ke Ross FC pun disebut karena permintaan dari Kuch Rd sendiri yang menginginkannya masuk dalam squad team. Hal ini tampak akan memuluskan langkah mantan pemain CS Fizz ini menuju Barito. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.